Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya Saudara, apa kabar kita semua? Kiranya kabar saudara selalu baik-baik saja Karena kita di Indonesia adalah saudara dan sebangsa Saudara, di video kali ini saya membagikan bagi kita video juplikan Bagaimana video ini, saudara? Saya temukan di channel, yaitu Mata Channel Bagaimana, saudara? Karena perusahaan nasional, yaitu produk dari Israel Akibat produk itu diboykot Saudara, kasihan banyak rakyat Indonesia yang di PHK Ratusan bahkan ribuan orang yang dipecat dari perusahaan Saudara, inilah yang terjadi di Indonesia Karena kebodohan suatu bangsa Saudara, oleh karena itu kita simak dulu juplikan berikut ini Jangan melebar, malah boykot, boykot, boykot Kamu itu PT Nesli Indonesia Kejayaan Factory Mereka memprotes soal pemutusan hubungan kerja yang dinilai dilakukan secara sepihak Wek-wek-wek, minta loker ke MUI Waduh, ada bendera juga nih ya Coba demonya ke MUI aja, siapa tahu ya Dikasih pekerjaan sama MU PT Nesli Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK Terhadap karyawan di pabrik Nesli Kejayaan Pasuruan di Jawa Timur ya Pada akhir Oktober 2023 ya Hal ini pun akhirnya mengundang reaksi kekecewaan dari Serikat Buruh Nesli Indonesia Kejayaan Dan berdasarkan keterangan resmi Buruh Nesli Perusahaan yang berbasis di Swiss itu disebut telah melakukan PHK terhadap 126 karyawannya Jadi setelah melakukan Tone Hell Business Update pada 31 Oktober 2023 lalu Pihak manajemen PT Nesli Indonesia pun angkat bicara terkait PHK yang dilakukan terhadap 126 karyawannya ini Nesli menyebut langkah itu dilakukan sebagai bagian dari transformasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Dalam keterangan resminya, manajemen Nesli tidak menyinggung terkait dampak boykot produk yang belakangan ini Masih dilakukan masyarakat terkait dengan peristiwa Israel dan Palestina ya Dan memang mereka tidak menyinggung fatwa MUI nomor 83 tahun 2003 Dan mereka juga tidak bicara secara terang-terangan mengenai hal ini Tapi banyak opini yang bertebaran Kalau pemecatan ini juga ada korelasinya dengan boykot yang telah dilakukan oleh MUI Dalam mendukung Palestina baru-baru ini Karena memang semenjak diberlakukannya boykot terhadap produk-produk Israel Banyak perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel Itu mulai bermain aman ya Dan hal itu terlihat ya salah satunya perusahaan Nesli di Israel pun Harus terpaksa ditutup sementara Demi menjaga pegawai mereka itu tetap aman Dan tentu saja hal ini bisa jadi ada dampaknya dengan pemecatan yang dilakukan oleh Nesli Yang ada di Pasuruan Jawa Timur ini Karena mengingat maraknya aksi boykot yang dilakukan di Indonesia Yang tentunya itu bisa berdampak pada bisnis mereka Dan untuk menjaga efisiensi perusahaan Maka dilakukanlah pemecatan terhadap 126 karyawannya Alhasil banyak yang tidak terima dipecat Sehingga akhirnya mereka pun melakukan demo Seperti di video berikut ini Ratusan buruh mendatangi PT Nesli Indonesia Kejayaan Factory Mereka memprotes soal pemutusan hubungan kerja yang dinilai dilakukan secara sepihak Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Dan Serikat Buruh Nesli Indonesia Kejayaan Menggelar aksi di depan pabrik pada Senin 13 November 2023 Dengan membawa spanduk dan poster berisi kalimat pembelaan terhadap buruh PLT Sekretaris Umum VS BMM Sigit Nugroho mengatakan Pihaknya meminta keadilan terhadap perusahaan yang dia sebut melakukan PHK sepihak terhadap buruh Menurut Sigit ada 126 karyawan yang terkena PHK tersebut Sebagian dari mereka ada yang sudah bekerja cukup lama Dan ada juga yang masih muda Sigit mengaku bisa menghormati jika kondisi perusahaan saat ini merugi Namun begitu ia terus mendorong perusahaan membuka dialog serta memberikan opsi lain Sehingga tidak ada PHK sepihak terhadap karyawan Sementara itu korlap aksi sekaligus anggota SBNIK Fauji menambahkan Ia menyayangkan kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan Bagi dia meski memang harus ada efisiensi harus dilakukan secara adil Banyak netizen yang berkomentar di tengah video demo ini ya teman-teman Wek-wek-wek minta loker ke MUI Waduh ada pendara juga nih ya Coba demonya ke MUI aja siapa tau ya dikasih pekerjaan sama MUI Gak apa-apa nganggur yang penting halal Enak sekali ngomongnya ya Gak apa-apa nganggur yang penting halal katanya Rezeki dari Allah bukan dari PT Percaya aja dan jangan lelah beriktihar Nah ini biasanya yang ngomong begini Karena sudah punya pekerjaan yang enak Makanya dia gampang sekali ngomong begitu ya Coba kalau seandainya dia yang ada di posisi bekerja di perusahaan milik Israel Dan dia juga butuh mencukupi kehidupan dia dan keluarganya Pasti ngomongnya beda lagi Gak seperti ini Nolong saudara sesama manusia yang jauh di Palestine Tapi saudara yang dekat setanah air Kesusahan Bingung katanya Ya itulah ironi di negara kita ini ya Banyak yang lebih peduli Yang jauh daripada yang dekat Padahal kan kita bisa aja sebenarnya Peduli dengan kedua-duanya gitu loh Kita peduli dengan Palestina Tapi kita juga peduli dengan saudara-saudara kita Sebangsa dan setanah air Tanpa ada satu pihak pun yang harus dirugikan Nah itulah sederet komentar mengenai pemecatan yang dilakukan Nestle Terhadap 126 karyawannya Saya sih turut prihatin ya dengan mereka ya Karena sudah susah-susah cari pekerjaan gitu ya Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka Malah dengan gampangnya dikatain Gak apa-apa nganggur Yang penting halal Waduh kan kacau kalau pikirnya begini Padahal saya yakin ya Mereka-mereka yang komentar seperti itu Kalau seandainya posisi mereka yang bekerja di perusahaan yang produknya diboykot Pasti beda lagi tuh ngomongnya Makanya kadang saya heran ya Dengan ustad-ustad Atau bahkan juga dengan para youtuber muslim Yang ikut-ikutan menyerukan Untuk boykot produk Israel Lalu dengan gampangnya Mereka berkata Gak apa-apa berhenti kerja Kan rejeki sudah diatur oleh Allah Padahal Mereka ngomong begitu juga Pakai teknologi ciptaan Israel Mereka pakai internet Mereka pakai iphone Mereka pakai youtube Bahkan mereka juga dapat dolar dari AdSense Bahkan mereka juga pakai google Dan semua aplikasi-aplikasi ini Justru adalah penyumbang terbesar Buat dana Israel Dibandingkan dengan produk-produk yang mereka boykot tadi Kan lucu ya Mereka sudah enak dengan pekerjaan mereka Kebutuhan hidup mereka terjamin Tetapi dengan mudahnya Menyerukan boykot produk Israel Di saat saudara-saudara mereka Yang bekerja di perusahaan milik Israel ini Juga perlu makan Dan juga perlu biaya hidup Untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka Ini kan standar ganda namanya Bagaimana jika semua rakyat Indonesia Tidak mau beli akwa semisal Lalu Pabrik akwa tutup di Indonesia Padahal Karyawan yang ada di pabrik akwa 99% orang Islam semua Coba Coba Terjadi kontroversi Terjadi permungsuhan global Karanya gak seperti itu kan Dengarin ini Silahkan Anda berfatwa Cara pandangnya itu jangan satu titik Pandangnya itu orang banyak Demi kemaslahatan orang banyak Kalian suka boykot-boykot bareng orang ya Dengan begitu saham perusahaan akan turun ya Kalau saham perusahaan udah turun Bakalan banyak orang yang di PHK Bakalan banyak orang yang menganggur Bakal banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya Terus siapa yang bakal tanggung jawab dengan kehidupan mereka ya Apakah kalian akan memberikan pekerjaan baru pada mereka Apakah kalian akan menjamin kehidupan mereka Apakah kalian akan menanggung seluruh biaya kehidupan mereka Buat apa bantu orang Kalau ujung-ujungnya nyusahin keluarga sendiri Saudara itulah dia video cuplikan Baru saja kita menjamin video cuplikan tadi Bagaimana sangat kasihan ya saudara Kita tahu mereka yang dipecat Katanya ada karyawan yang lama Dan juga ada karyawan yang baru Mereka terpaksa kehilangan pekerjaan mereka Karena akibat daripada boykot-boykot Dari MUI tersebut ya saudara Bahkan kalau kita tahu Mereka punya istri Ya tentunya juga mereka punya anak Punya keluarga yang harus mereka hidupi Tapi karena memang produk Israel ini telah di boykot Maka mereka mengalami kemalangan ya saudara ya Dan ini semua adalah kesalahan dari pemimpin Seharusnya kita tidak boleh memboykot produk itu Karena Kalau kita hanya memboykot produk Israel yang seperti itu Maka saudara Kita sebagai rakyat Indonesia Akan mengalami kerugian Ya Dan apabila kita memboykot itu Maka saya sebagai rakyat Indonesia Jangan hanya itu di boykot Boykot Youtube Boykot Instagram Boykot Facebook Boykot Whatsapp Itu juga perlu di boykot Jadi jangan kita hanya memboykot Hanya seperempat atau setengah Dari produk Israel Boykot semua Ya Kalau mau Saudara ya Jadi kenapa saya perlu sampaikan ini Ya Karena yang rugi adalah rakyat Indonesia itu sendiri Oke Mungkin bagi mereka yang punya pekerjaan yang enak Mereka yang punya pekerjaan dalam Apa namanya Pemerintahan Ya mereka enak Tapi bagaimana Tentang nasib mereka Tentang nasib rakyat Indonesia Yang bekerja Di dalam produk tersebut Dalam perusahaan Israel Yang ada di Indonesia Bagaimana nasib mereka Bagaimana masa depan mereka Anak mereka Istri mereka Apakah Mui Apakah pemerintah Indonesia Mau Membiayai mereka hidup mereka Kalau mau Silahkan boykot perusahaan Ya Kiranya lewat video ini Saudara Kita berdoa Supaya Indonesia semakin bijak Dan cerdas Tidak dibodoh-bodohi Oleh kelompok radikal Tuhan memberkati kita semua Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati